Lepas Oke teman-teman sebelum nonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Dah gitu aja Selamat menonton Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ketemu channel Rpd Mantap Oke beberapa waktu yang lalu Sempat yang viral yang apa ya Ular putih yang di kebun sawit Yang ditemuin sama warga Di atas lagi melingkar di Atas pelpas sawit teman-teman ya Yang dikiranya karung dia jauh Tentang pas diketin adalah ular putih Dan akhirnya ular putih itu berhasil Amar nego dan jadi milik amar Jadi kemarin kan kalau teman-teman ngikutin Konten yang sebelumnya Yang amar unboxing ular putihnya pas sampai disini Kan kondisinya itu udah Kondisinya itu gimana jelek banget Karena masih ada bekas luka-luka Ada luka hitam kalau teman-teman ngeliat di konten sebelumnya Jadi hari ini Dia udah ganti kulit Walaupun dia ganti kulit Tapi belum sepenuhnya Sembuh teman-teman ya Tapi tetap ada perubahan Jadi kita amar mau coba keluarin dia Kalau misalnya ada kulit yang masih leket Amar coba lepasin Sambil direndam pakai air Sekarang ini ularnya disini Ularnya disini teman-teman ya Ini si putihnya nih Tuh Oh masih ada yang belum lepas Ini kulitnya udah lepas nih Tuh sana juga ada Kulit lepas Soalnya itu kulitnya udah lepas nih Tunggu-tunggu dia Ini kulitnya udah lepas nih Ini kulitnya udah lepas Tunggu kembali kan Disini Jelas gak ya Disini Nantilah kita keluar aja lah Kita keluar ya Ini amar belum tau karakternya Karena kemarin dia karakternya masih anteng Sekarang belum tau karakter gimana Kita coba Pegang Enak Kayaknya sih enak sih Ini pegangnya Oh enak ternyata guys Ternyata panjang juga Hampir 3 meter nih Kurang lebih Kurang lebih 3 meter Hampir Eh jangan deket-deket rito Nanti kamu dibigit Mandi-mandi Sini teman Sini Aduh dia lari Kita mandiin dulu Sambil Ngerendam Berapa kulit yang Belum lepas Nih Nih kulitnya Belum Udah lepas nih ya Teman-teman ya Oh tinggal di Tinggal di bagian ekor Tuh Belum lepas tuh Lihat Di bagian ekor Belum lepas Nih Ini belum lepas nih Teman-teman ya Kita coba lepasin Eh masuk dulu Masuk masuk Kita coba lepasin Pelan-pelan Kita tarik pelan-pelan Teman-teman ya Karena ini udah matang Jadi ditarik pelan-pelan tuh bisa Jadi kulit ular tuh Udah matang itu Ciri-ciri yang pertama Kalau ditarik itu Dia bakal lepas Teman-teman nih Kalau belum matang Dilepas tuh Dia putus Ganti kulitnya ini Dia gak rapi Nah ini kita lepas Pelan-pelan Nih Perubahannya kan Ketan banget nih Ini yang buluk banget Ini warnanya masih Di coklat kayak Bekas kena gambut Tanah gambut Kita lepas Pelan-pelan Jadi caranya tuh Harus direndam air Teman-teman ya Biar enak Tapi kalau misalnya Teman-teman punya ular Gagal ganti kulit Kalau misalnya keras Coba direndam pake air Kalau misalnya Direndam pake air Udah sekitar setengah jam Ditarik belum bisa Jangan dipaksa Biarin aja Nunggu ganti kulit Berikutnya Karena Bisa Apa ya Bisa Ini Apa Sakit ulernya Tuh Ini kita buka Pelan-pelan nih Asap Lepas Sudah Ini ekornya teman-teman ya Bagian ekor Tuh Ini sekarang Kondisi ulernya Kayak gini Nih Nih Komen kan sini ada titik hitam Teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman Lihat konten sebelumnya Disini ada Apa Kayak benjolan hitam Disini Disini Sama disini Benjolan hitam Teman-teman ya Nah Benjolan hitam tuh disini Kemarin Disini Terus disini Itu bekas kutu Jadi dia ganti kulit Lepas Cuma ini kan masih ada Kayak ada lukanya dikit Cuma ini harus nunggu Ganti kulit sekitar 2-3 kali lagi Baru Semuanya Mulus Teman-teman ya Jadi semuanya bakal Mulus Luka-lukanya tuh bakal nutup Jadi lebih bagus lagi Ini sudah ada perubahan Ular kalikonya Lukanya sudah ada perubahan Nih Mereka disini Sekarang sudah ada perubahan Nih Tuh Matanya hitam teman-teman ya Matanya hitam Karakternya sih asik Gak tau kenapa Ular kaliko ini Kalau liat tuh Dia ada yang galak Ada yang Dipegang itu Dia gak strike Teman-teman ya Tapi ini bagian bawahnya Putih Bagian bawahnya putih Tapi masih ada transparan Corak warnanya Biasa kalau yang putih Kayak gitu Maka kayak gini sih Tuh Jadi sekarang kondisinya Sudah mulai Membaik Dari pertama kali Dia datang Teman-teman ya Jadi Ular kaliko ini Sebenarnya tuh Dia bukan Membawa genetik Teman-teman ya Jadi kalau misalnya Yang putih ini Dikamalkan sama yang putih Yang kaliko gini Dia gak mungkin Mesti anaknya Bakal jadi putih gini Tapi bakal keluarnya Normal Karena Kaliko ini Dia tidak membawa gen Jadi Ular kaliko ini Ini sudah masuknya Super kaliko Teman-teman Karena warna Matanya sudah hitam Dan Warna tubuhnya itu Memang lebih 98% Putih Jadi yang Sekitar berapa persen lagi Ya corak-coraknya gini sih Ini namanya super kaliko Jadi Super kaliko itu Bukan cuma satu Jadi super kaliko itu Ada beberapa varian Yang pertama yang putih Terus yang kedua Ada yang coklat Pokoknya Acak semua Warnanya itu acak Enggak Enggak jelas gitu Teman-teman ya Kalau ini supernya Ini yang putih Karena Ada beberapa yang putih Ada yang coklat Ada yang kuning Ada yang mirip Albinu juga Yang super kaliko Teman-teman ya Ada yang hampir mirip Kayak albino Tapi bukan albino Karena albino itu kan Matanya merah Tapi kalau yang super kaliko itu Dia matanya Warnanya hitam Kayak gini Tuh warna matanya itu hitam Teman-teman ya Hitam nih Karternya asik banget Ini Ini masih ada Coraknya Jadi super kaliko itu Dia tidak harus putih semua Tapi Ada seperti Warna dasar Pada ular itu Masih kelihatan nih Corak di badannya Masih kelihatan Warna dasarnya Tapi tipis Teman-teman ya Tipis banget Tidak lebih Jadi kalau misalnya Nemu ular putih Di Ular putih Di alam Tapi masih kelihatan Warna coraknya Itu berarti Ular python reticula itu Super kaliko Super kaliko Atau kaliko Ada juga yang kaliko Matanya masih normal Tapi Corak di badannya Itu masih ada warna dasarnya Tapi warna kalikonya itu Tetap kelihatan Kelihatan banget Kalau tidak kuning Kalau tidak coklat Agak Agak Apa ya Agak berantakan gitu Kalau kaliko yang biasa Karena Kalau kaliko yang biasa itu Dia ganti kulit Bisa kembali ke Warna aslinya Warna normalnya Teman-teman ya Jadi gitu Beda sama yang udah Super kaliko Itu jarang banget Dia bisa kembali lagi ke Warna normalnya Jadi udah warnanya Udah kayak gini ya Udah Kayak gini aja Teman-teman ya Paling keluar Bercak kuningnya dikit Ini kan ada kuningnya dikit nih Paling ini keluar satu 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 sisik Nanti hilang lagi Satu sisik Gitu teman-teman ya Cuma karena sampai sekarang Yang ular kaliko ini Belum Belum apa ya Belum bisa dipastikan Dia itu genetik Atau apa sebagainya Karena memang belum bisa Dikawingkan bisa Tapi hasilnya tidak akan Seperti Ini teman-teman ya Gitu Karena emas udah punya Kaliko yang putih Seperti kaliko putih Kayak gini itu Udah berapa kali Udah tiga kali Atau empat kali Sama yang ini teman-teman ya Kalau sebelumnya tuh Galak banget Dan sebelumnya tuh Jinak Ukuran sih gini juga Gitu Karakternya asik Ini tinggal pemulihan Sama kasih makan Sama teman-teman ya Ini Ada lukanya dikit sih Bekas kutu Tapi nanti hilang Dia ganti kulit Nanti hilang Ini juga Nanti ganti kulit juga Hilang nih Di leher Nanti hilang juga Dia Jadi gitu dia Teman-teman ya Tuh Memang Ular Yang ular Putih-putih banget Itu Ular betonik putih banget Itu ada Namanya itu Likwistik Matanya warnanya hitam Atau ada birunya dikit Jadi namanya Likwistik Jadi itu putih Semua ularnya Teman-teman ya Warna badannya itu putih Semua Kalau yang kaliko Ya kayak gini Seperti kaliko Itu masih ada Warna-warna dasarnya Kayak gini Masih ada warna-warna dasarnya Tuh Ini sih panjangnya Kurang lebih 2,5 m Sampai 3 m Kayaknya sih Gak sampai 3 m Coba Coba Tengok ya 2,5 m 2,5 m Hampir 3 m Tengok-tengoknya Warnanya putih Kondisinya memang Rata-rata Kalau yang super kaliko Di alam Warnanya sih Postur badannya Itu lebih kurus Karena warna Dia ini mencolok Jadi ketika ada Mangsa datang Dia sudah mengetahuin Kalau dia sedang Dintai seekor ular Jadi ular-ular putih Di alam Rata-rata Badannya kurus Karena dia tidak bisa Berkamuflase Di alam Karena ketahuan Dulu sama musuhnya Jadi Ular putih Ini ketahuan di alam Ketahuannya sama manusia Ditangkap Terus dipelihara Asik banget Karakternya Tahu kenapa Jinak begini Kurus Badannya Rendam lagi Rendam lagi Rendam lagi Masuk-masuk dulu Berendam dulu Berendam 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 Cantik banget Teman-teman Jadi gitu Teman-teman Yang namanya Jadi kaliko itu ada yang Kaliko biasa Sama kaliko yang Super kaliko Jadi yang kalau super kaliko itu Warna matanya itu Sudah hitam Dan Warna di badannya itu Sudah tidak jelas Tidak jelas lagi Coraknya itu Sudah jelas Salah satu yang putih Ini Gitu Kalau yang kaliko biasa sih Masih ada Coraknya masih ada Lus warna matanya Masih coklat Gitu Keren banget deh Ular viral nih Viral di tiktok nih Follow Viewsnya Banyak banget di tiktok nih Yang putih nih Super kaliko Mantap Oke Ini sudah Amar jelasin ke teman-teman Kalau misalnya belum Belum paham juga Bisa DM Amar di instagram Personal juga bisa Karena kalau di Di youtube Amar Jarang balas komentar Karena banyak banget Tapi tetap Amar Liatin juga sih komentarnya Teman-teman nih Gitu Dan juga rata-rata Kaliko di alam Itu Betina Teman-teman ya Jarang banget Nemu yang jantan Rata-rata sih Betina Rata-rata betina Kalau di alam Tuh kan Betina kan Tuh Rata-rata betina Tuh Betina rata-rata Teman-teman ya Jarang kali Koyang di alam Itu jantan Gak tau sampai sekarang Masih misteri Kenapa dia bisa Dua warna Seperti ini Teman-teman ya Oke Mantap Mandi Mandi Sudah mulai Bagus Tinggal nunggu Besok Kita coba kasih Makan Siapa tau mau Ini ama Coba besok Kasih kelinci Teman-teman Amat coba Kasih kelinci Siapa tau Dia mau makan Hewan pangeran Kalau kasih ayam Ayam yang ukurannya kecil Ternyata Si kaliko Kalau misalnya baru dapat Dia kasih ayam yang gede Itu susah Dia harus ukurannya kecil Mantap Si putih Super kaliko Jadi kalau Jadi kalau untuk di Indonesia Sebenarnya yang punya Super kaliko putih Gini itu bisa 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 Dihitung pakai Dihitung pakai jari Karena Yang punya itu Gak Gak banyak Gak banyak Kalau yang bener-bener putih Kayak gini Teman-teman Gak banyak Oke Mungkin sekian video Dan Amar Bersama si super kaliko Yang sempat viral Di Riau Yang lokasinya Yang main viral itu Di Riau Dan videonya itu Banyak beredar Di Finespec Atau di Facebook Atau di Instagram Atau dimanapun Dan ularnya itu adalah Ini sudah sama Amar Gitu teman-teman ya Nih ularnya sudah sama Amar Oke Mungkin sekian video Dan Amar Waktunya Amar pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Wuhuu